Berikut adalah hasil pertandingan di babak semifinal Turnamen Korea Open 2023, Sabtu 22 Juli 2023 Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas spot, untuk mendapatkan info-info olahraga Inilah hasil pertandingan selengkapnya di babak semifinal Untuk di sektor Tunggal Putri Tunggal Putri Cina Taipi, Tai Zuyin berhasil melaju ke babak final Setelah mengalahkan Tunggal Putri Jepang, Akane Yamaguchi Tai Zuyin menang dengan skor 21.19 dan 21.17 Untuk di babak final nanti Tai Zuyin akan menghadapi Tunggal Putri Korea, An Se-yung An Se-yung lolos ke babak final Setelah mengalahkan Tunggal Putri Cina, Chen Yu-fai Dengan skor 15.21, 24.22 dan 21.8 Hasil berikutnya di sektor ganda putri Pasangan Korea, Kim So-yong Koh-heo Juga berhasil melaju ke babak final Setelah mengalahkan pasangan Jepang, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara Kim So-yong Koh-heo menang dengan skor 21.12, 19.21 dan 21.16 Untuk di babak final nanti Kim So-yong Koh-heo akan menghadapi pasangan Cina Cheng Ki-chen Jai-yifan Cheng Ki-chen Jai-yifan lolos ke babak final Setelah mengalahkan sesama pasangan Cina Zhang Su-kyat, Zheng Yu Dengan skor 21.12 dan 21.12 Hasil berikutnya pertandingan di babak semifinal Di sektor ganda campuran Pasangan Cina, Feng Yezhi Huang Dongping Berhasil melanjut ke babak final Setelah mengalahkan pasangan Thailand Dekapol Sapsiri Feng Yezhi Huang Dongping Menang dengan skor 21.14 dan 21.18 Untuk di babak final nanti Feng Yezhi Huang Dongping Akan menghadapi sesama pasangan Cina Jiang Seng Bak Weyakin Jiang Weyakin lolos ke babak final Setelah mengalahkan pasangan Jepang Yuta Watanabi Arisa Higashinu Dengan skor 21.12.20.22 dan 21.12 Hasil pertandingan selanjutnya Di sektor Tunggal Putra Tunggal Putra Singapur Loh Keang Yu Berhasil melanjut ke babak final Setelah mengalahkan Tunggal Putra Jepang Kodai Naroka Loh Keang Yu Menang dengan skor 18.21 21.15 dan 21.16 Hasil pertandingan berikutnya Di sektor Ganda Putra Pasangan India Radkirendi Kirak Seti Berhasil melanjut ke babak final Setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang Dan berikut adalah Pertandingan selanjutnya Masih tersisa dua pertandingan Di sektor Tunggal Putra Tunggal Putra Cina Si Yuqi akan menghadapi Tunggal Putra Dermak Andres Antonsen Untuk pertandingan yang ketujuh Head to Head 4-1 Untuk keunggulan Si Yuqi Untuk catwar yang terakhir Di pertandingan di babak semifinal Akan melasung pertandingan Di sektor Ganda Putra Pasangan Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto Akan menghadapi pasangan Tuan rumah Korea Kang Minhyu Seo Sungjai Untuk pertandingan yang kedelapan Head to Head Masih sama kuat 2-2 Sub indo by broth3rmax